Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How are you today? The students are, we are very well. I'm great. Good. Okay, now let's take a look at our exercises. Today we will discuss problem and solution. We will discuss problem and solution. I want you to see the, okay, and after I explain, I will divide you into groups again. But in this time, I'd like you to join the group by yourself. And join the, what is it, the group discussion by yourself in breakout rooms, like usual. Okay, let me take a look at your, okay, jadi ini ya kelompoknya yang minggu lalu ya. Ada, ada yang belum dapat kelompok ini apa sudah semua ya? Sudah semua kelompok. Ini ada, terakhir ini ya. Semua sudah dapat kelompok ya untuk diskusi kelompok? Sudah Pak. Sudah Pak, kemarin Pak. Oke, ini terakhir kelompok berapa ini? Kelompok 8 ya, hanya tiga orang ini ya? Iya Pak. Ini empat dan terakhir tiga ini ya. Coba kita lihat di, nah hari ini nanti akan ada tugas, assignment, assignment dua ya. Ini group work juga. Kita akan buat ini, assignment dua, ini group work. Jadi salah satu aja yang nanti ngerti apa, kirim soal. Ah kok soal, kirim apa namanya? Kirim filenya ya. Oke, ini feedback. Nanti feedback saya akan berikan komentar, terutama dengan, saya akan kembalikan nanti ya. Submission, ini group. Require. Require. Require, sudah subscribe, sub-submission. Oh. Entah-entah. Ini yes yang ini ya, oke. Saya ingat. Sudah, saya ini. Untuk yang tugas yang minggu lalu. Coba saya ingin lihat di sini. Sudah dapat kelompok ini ya. Oh, ada yang no submission. Loh, ini ada yang nggak ngumpul ya? Ini salsabila ini kelompok berapa ini ya? No submission. Kok ada yang no submission, kenapa ini? Halo. Ini kok banyak yang nggak ngumpulkan ini tugasnya. Kenapa? Oh, karena, sebentar-bentar. Ini apa ada yang error ya? Perwakilan, Pak. Perwakilan. Oh, sebentar. Ini sepertinya ada yang kemarin mestinya itu kelompok. Ya, tapi mungkin di sini. Oh, submission groupnya nggak sekelompok ini. Oke, oke. Ya sudah, nanti saya request to submit the button. Ini yang saya lupa ini. Apa? Saya kasih yes ya. Mestinya yes. Ini malah no. Karena sudah terlanjur ya. Ya sudah, nanti saya nilai manual untuk yang lain ya. Kan kelompok ini mestinya. Oke, tapi yang ini nanti insya Allah betul. Ya, coba saya akan lihat. Ini salah ini kemarin. Kok hanya. Oke. Kameranya dinyalakan. Coba saya lihat ini. Ini kok kayak. Ikut apa enggak ini. Tadi juga beberapa ada yang nggak ikut itu. Sampai saya suruh diskusi kelompok. Nggak ikut. Ini kalau nggak ikut ya berarti. Oke. Ina. Ina, ina. In imi. Inin. ini saya buka dulu ya tugasnya itu sudah digunakan apa namanya mic writing fruit belum itu Pro writing it for writing itu belum udah atau belum itu sudah Pak ini apa ini kok kok ini tugasnya kok hanya begini aja kemarin minggu lalu tuh apa ini kok mohoir ini kok tugasnya lain ini enggak seperti yang saya inginkan mohoir ini mungkin apa tugas kelompok itu ya dua kali lah nanti berikutnya anda tidak diskusi kelompok tetapi nanti tugasnya dilakukan sendiri-sendiri ya Oke ini saya akan coba share screen kita akan lihat dulu yang tampilan ini saya cek dulu plagiarismenya nah coba kita lihat bersama ya eh teks yang di-impact of watching television for children children nah coba kita lihat di sini kayaknya sedikit aja ini plagiarismenya ya coba kita lihat di sini sebagai eh saya akan berikan catatan ya bila ada yang pertama ini ini four misalnya di-impact of watching television for children for atau on nereh di impact of eh pengaruh untuk sebenarnya kalau pengaruh bukan untuk pada ini maksudnya bukan for tapi apa kita on ya kan ini coba during the pandemic the current pandemic many people affected but not only adult who works but lagi ini double but ini also children not only but also oh iya tapi ini butnya harusnya hilang iya kan bisa diganti yang lain misalnya nevertheless gitu i also affected many children many children have been dismissed from school with no certainty about when they will return to school and are forced to do online learning from home ini kelompok ini kelompok ini kelompok berapa ini satu ya ada ya kelompok satu di sini ya Halo ya Pak ini kemarin dikerjakan sendiri betul kan ya Pak satu kelompok itu ya maksud saya ya iya coba kita lihat lagi ini ini with no certainty but when they will return to school and are forced to do online learning from home ini ada apa our force di sini mungkin akan lebih sederhana nggak usah pakai when ya kan when they will return langsung returning karena setelah abad bisa pakai ink ini and are forced oke ini udah apa-apa tapi karena ini what they use as a medium owned by the community and many things coba kita lihat can be taken from television from the good side television is ini terlalu panjang ini kalimatnya ini carry from ini so that so students are not ah ini terlalu panjang baca begini melelahkan mungkin bisa di replace ya ah ya kan mungkin menjadi eh and many things can be taken from television from good side sebentar saya ini eh ini sebenarnya kalau mau dipisah-pisah juga bisa ya ini kayaknya terlalu panjang ini kalau kalimatnya begini ya mungkin bisa di replace eh coba ini misalnya ya and nah ternyata juga masih ini from home disini titik juga nggak apa-apa ya kan titik begitu akan mungkin akan apa lebih sederhana ya kan coba ini diganti begini coba ini titik and many things can be taken from the yang telusun from good side ya kemudian to carry out learning activities from home dah titik ya kan kemudian show ini bisa tiga-tiga-tiga besar ya season doing anot dail anot glue to the computer or the phone screen but also anot only nih ya but also through television with just wepin eh tahu-tahu children as a vision ini yang membingungkan ini ini mesinnya titik atau titik begini children as a vision atau ini childrennya kok seeing teachers atau ini kita hilangkan cd seeing teachers or teaching teachers Oh gimana nih teachers or teaching on television and doing assignment given by through Google classroom platform Sudet Oh maksudnya ini children ini ya mungkin ya sebesar ulangnya aja children as a vision ini maksudnya bukan seeing tuh sih mungkin begitu maksudnya ya tuh sih ah tuh sih teachers nih ini ini hilang ini we've been chosen by jubet lho Hai sudah lho hai 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 children as a vision Oke seperti itu kemudian ini of course learning ini paket koma aja nih nnya ini ada kurang ini pakai koma karena eh apa itu kemudian following are some positive effect of television following are Oke Oke terus titik ini mesinnya titik Hai kalau enggak apa ini titik begitu mungkin first gitu kan bisa ya first it can add eh eh nggak usah pakai itu ini audiovisual lih maksudnya gimana Insight audiovisual lih true educational show ah ini misalnya punya hilang ini tuh nggak usah kemudian ini for children nggak usah pakai koma ya of course ini pakai koma disini ini fornya jadi on ya atau watching television of Oh ya for children ya betul nih can have negative effect Oke nggak usah pakai koma ya including ini dan seterusnya Oke I think this one ya is quite good ya Mungkin saya kasih nilai Bapa ini ada kesalahannya minor ya terkasih nilai 90 lah ya itu ya Hai kemudian file ini saya upload di eh disini jadi file-nya ini saya kasih feedback ini akan saya upload Hai coba file-nya tadi yang sudah saya kasih feedback ada di download grup 1 upload nah Anda bisa nanti di share ke yang lain juga ya oke untuk yang kedua ini mungkin kesalahan saya kemarin jadi saya ndak ndak tahu kalau ternyata belum saya setting kelompok itu jadi malah masih satu-satu nanti nilainya ya saya kasih satu-satu kesalahan ini sudah saya setting kelompok Insya Allah sudah betul ya eh oke sekarang kita materi yang hari ini coba kita lihat bersama nanti setelah ini diskusi kelompok ya ya hari ini kita akan bahas tentang problem and solution coba kita lihat di sini eh how to write a problem and solution essay another common type of essay yeah is called a problem and solution essay this is where you have to explain the main cause or causes of a common social problem and then give some solutions to it contoh 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 these days in many countries fewer and fewer people want to become teachers particularly in scattered schools ya what are the reason for this and how could the problem solve ya nah sekarang ini problemnya ada sangat sedikit orang yang ingin jadi guru di SMP atau SMA itu udah di Indonesia itu Indonesia banyak ya what are the reasons alasannya apa how could the problem solve bagaimana ini bisa di pecahkan nah cara menulis essay itu caranya begini Anda pertama write an introduction to the topic buat introduction ya jadi kasih intronya dulu baru kemudian kalau introduction itu sudah Anda think of three causes of the problem and then explain them giving example where possible tiga masalah yang ketiga describe three solution buat tiga solusi berhubungan dengan masalah itu write a short conclusion terakhir buat konklusi ya jadi modelnya bisa begini paragraf pertama itu introduction ini ya introduction kemudian paragraf kedua itu cost plus cost satu dan solution satu masa apa sebab pertama dan solusi pertama paragraf paragraf ketiga bisa cost ketiga bisa cost kedua dan solusi kedua paragraf keempat bisa cost ketiga dan solusi ketiga terakhir itu adalah write a short conclusion nah seperti itu oke kemudian saya akan beri contoh teks yang bisa kita gunakan untuk menulis problem and solution contohnya coba kita lihat bersama di sini ini teksnya ya jadi ini ada beberapa paragraf ini kita hitung 12345 ada lima paragraf ya ada lima paragraf paragraf pertama ini bercerita tentang introduction nya paragraf kedua ini cerita tentang apa eh the second paragraph cost pertama dan solusi pertama paragraf ketiga kos kedua solusi kedua paragraf keempat kos ketiga dan solusi ketiga dan terakhir adalah konklusinya nah seperti itu ya eh sebentar ini bisa saya buat whiteboard kalau bisa saya pilih ini coba oh ternyata tak bisa nih teks oke ternyata abis saya pakai itu oke eh coba kita lihat paragraf pertama kita akan baca bagaimana membuat introduction nah di paragraf pertama kita lihat di sini oh ada coret-coretan ini tuh eh ah adep harga pertama coba kita lihat ke generation ago teaching in high school was considered and extremely well respected and popular job And in some countries, this is still true. Nah, ini topik sentence-nya seperti itu. However, in many parts of the world, jadi dulu, jadi ngajar di sekolah SMP, SMA itu sangat dihargai. Adalah pekerjaan yang sangat dihargai dan populer. Tetapi, ini cerita dia, however in many parts of the world, there has been a sharp drop. Ada penurunan yang tajam. In the number of young people, pada jumlah anak-anak muda, yang ingin, who want to become high school teachers, yang ingin jadi guru. This essay will look at the reasons for this and propose some solutions. Nah, kita lihat di sini. Paragraf yang kedua, ini adalah cerita tentang cost pertama dan solusi pertama. Jadi, pertama adalah, satu penyebabnya adalah gaji guru itu lebih rendah daripada pekerjaan lain misalnya. This essay has not kept pace with that of other professions such as law or medicine. Nah, dibanding dokter atau pengacara, mungkin kalah. In the UK, for example, a doctor with five years experience didn't earn far more than a teacher with the same experience. Nah, di Inggris itu, dokter itu yang punya pengalaman lima tahun, wajinya jauh lebih besar daripada guru yang punya pengalaman lima tahun juga. The solution is for the government to raise teachers' pay significantly, which would attract more people in the profession. Kita lihat paragraf yang ketiga. Ini cost kedua dan solusi yang kedua. Another problem is that many children do not behave well in class. Masalahnya anak-anak itu nakal di kelas, ini yang dimaksudkan. This is to say, teachers often have to deal with pupils who disobeyed them. Nah, anak-anak yang enggak taat ini. Which often causes them to give up teaching. Kadang gurunya sampai mau keluar berhenti. This tends to put off potential teachers as well. To tackle this issue, nah ini solusinya. Parents must give their children a sense of respect for teachers. Jadi orang tua harus memberikan anak-anaknya itu rasa menghormati gurunya. Jadi ngajari untuk hormati guru. In order to make children behave better in class. Yang keempat, paragraf keempat, itu cost ketiga dan solusi ketiga. A third cause of the problem is that teachers often have too much work to do. Kerjaan guru itu sangat banyak ini bilangnya. Nah, most teachers are snowed under with marking and paperwork. Which means that they have to stay late at school and work at home in the evening. As a result, sebagai akibatnya, many teachers are tired and stressed. And their job has a negative effect on their family life. The way forward could be cut teachers hours. And to take on more teaching assistance, which would make teaching an easier job. Nah, dia sebagai, apa ya, ini solusinya, the way forward ini harusnya apa? Memotong jam kerja guru maksudnya itu. Dan dikasih teaching assistant. Terus sama, teaching has become much less popular job in many countries. Nah, jadi, due to reasons such as salary, working hours, and pupil behaviors. Ini dia menyimpulkan. Pertama, gajinya, jam kerjanya, sikap murid-muridnya itu. Ini kan menyimpulkan dari yang atas tadi. This is a serious problem, and unless we can get more talented young people to become teachers. The education for our children will suffer. My view is that the main responsibility for solving the problem lies with parents and the government. Ini, apa namanya, saran ya. Jadi, tanggung jawab itu enggak hanya guru, tapi orang tua dan pemerintah. Dia bilang seperti itu. Nah, sekarang begini. Saya ingin Anda itu membuat bekerja kelompoknya. Seperti tadi yang sudah. Ini saya akan buka breakout room 8. 7, enggak apa-apa deh. Berarti yang terakhir nanti di sini. Anda masuk sendiri saja ke... Ini sudah saya buka breakout room. Anda bisa gabung ke breakout room itu sendiri. Nah, ini sudah ini. Silakan Anda join ke breakout room sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian nanti Anda kumpulkan tugasnya. Seserah kelompok dulu. Untuk minggu lalu sama ini kelompok dulu. Nanti berikutnya individual saja lah. Tapi bisa diskusi kelompok juga. Mungkin ada pertanyaan tentang perkulian kita kali ini. Silakan. Pertanyaan? Enggak ada? Pak, bisa lihat contohnya kirimkan di grup enggak, Pak? Itu sudah saya kirimkan di grup, Pak. Oh, ya, makasih. Sudah saya kirimkan. Silakan Anda join ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ya join di kelompok 1. 2 ya 2. Yang terakhir kelompok 8 di sini. Di ruang ini. Di main session ini. Silakan. Semuanya join sendiri kalau ini biar cepat. Silakan join sendiri. Anda bisa, Pak. Milih grup yang mana. Silakan. Kalau bisa dimanfaatkan juga share screen. Semuanya begitu. Manfaatkan share screen. Agar nanti lebih maksimal hasilnya. Dan digunakan pro writing aid. Jangan lupa. Pro writing aid-nya itu digunakan. Pak, ini grupnya sesuai sama grup sebelumnya, Pak? Ya, sama. Sama persis. Seperti sebelumnya. Oke. Aku grup berapa ya, Kes? Jenny, grup 1. Ayo, Jenny, Nafis. Natasha. Aten-Aten pertama. Sama Bella. Ternyata gue salah. Aku masuk grup 3. Ayo, teman-teman. Kompok 1 silakan, Jodi. Ida, 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 Ida. Kelompok berapa, Ida? Irfan lupa. Kelompok berapa ya? Ini tulisan meja joint breakout room-nya mana? Itu loh, di pojok kiri. Tidak ada. Ada, Oja. Tidak ada di kiri. Pojok mana? Di pojok kiri atau? Pojok kiri atas? Pojok kiri atas di mana? Ada tulisannya live on YouTube. Terus ada centang-centang itu apa itu? Yang centang lagi. Saya tahu ya, maksudnya. Ini bukan loh. Setting tahu ini. Titik 3. Mana titik 3? Nggak ada titik 3. Sumpah nggak ada. Apa yang ada? Ini nggak ada, Woy. Sumpah nggak ada. Titik di tiga. Hah? Nggak ada. Ini titik 3. Ada titik 3. Ada titik 3. Yahidah nggak? Ini mana sih? Nggak ada. Ini sumpah mana? Ini sumpah di mana? Ini sumpah di mana? Ada Nadia nggak sih? Nadia? Nadia belum, ma. Bawah itu kan pojok bawah itu mood. Terus start video. Ini bawah kan buat live tahu. Kan ini yang pakai laptop saya saja. Aku. Aku nggak apa-apa. Adanya reaction, record, share screen. Terus chat. Partisipan. Partisipan yang mana? Nggak ada. Itu di atas Ochan. Ada. Atas Ochan? Ada. Belum ada. Aku sama Ochan belum ada. Nadia. Nggak ada, Woy. Tiga, Yanad. Sumpah ya, aku screenshot nih. Bentar nih. Aku udah ada nggak screenshot now. Bentar, aku screenshot. Nggak ada ya? Nggak ada. Terus banget Tidak ada loh ini Tidak ada jujur banget Iya gak ada Iya sama aku kayak ocan kayak gitu Gak ada Sama-sama Ini cara masuk Gimana yang ganteng banget Ya ampun Kayaknya caranya Kayak pas guna itu ocan tadi pagi Tapi Gak ada gak jedul Tidak muncul Orang aja dulu kini pojoan Kalo neng duri live Neng duri live Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Share screen Tengok gue lah Tengok gue lah Nanti kira dikipan tuh temen-temen Iya aku Nih 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 dengerin ya dengerin aku ya Dengerin dengerin Iya 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 Gak keliatan belum Gak keliatan belum Ini kotak nih kotak Kotak Itu hanya live Gak Gambar perisai ini Kelihatan gak Kelihatan gak Belum Belum Kelihatan gak Ini Ini Aku share Nih Aku share Sepertinya nge-lag Aku nyamu nge-lag Pung Iya santu Udah keliatan Pung Manggir-manggir Aku emosi Udah Mana gak keliatan Ipung dimana itu Ini Udah Mana nge-lag Cok Gak Gak keliatan ya Ntar Ntar Aku ganti Share screennya dulu Ini coba saya Aku Tujukkan yang Kelompoknya ini ya Yang Ini kelompok 6 ini coba Salah satu saya pindah ke kelompok 8 Aja ya Biar gak terlalu Apa Gak terlalu banyak ini Ini J.H. J.H. Nasi ada gak Di sini Iya Hadir pak Kamu ikut kelompok Anu aja ya Kelompok 8 aja ya Ini saya remove aja Kelompok 8 Aku mencintai Kelompok 8 Gak tahu sedikit ini Ini tahu sedikit Kelompok 8 Kelompok 8 siapa aja pak Boleh lihat Siapa sih Ini Ini saya tunjukkan Sebentar Sebentar Kelompok 8 itu Ini 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 Abdul Wafur Ya Saya masukkan di sini aja Nanti Kumpulkannya Bareng sama ini Oke Terkait yang Ini Belum masuk Grup itu Siapa Saya masukkan Eh Belum masuk Room Saya Saya pak Saya pak Saya pak Kelompok 1 Kamu kelompok berapa Muhammad Faris Kelompok 6 Bentar Bentar Muhammad Faris Kamu kelompok 6 Ya Sudah Saya kirim ke 6 Terus siapa lagi Alhamdulillah Ainun Nafis pak Ainun Nafis Kelompok Kelompok 1 Ainun Nafis 1 Sudah Siapa lagi Saya pak Siapa Dihan Lihat malihat Tulusna Oh Dihan tadi 8 ya Iya Oh 8 disini Om mbak Kamu gak usah kemana-mana Oh 8 disini Iya Apa lagi Liha pak Saya pak Mau tanya Kelompok berapa Ini topiknya pakai apa ya Bat Sama Oke Terus siapa lagi Saya pak Pak Tony Ya Kelompok 5 Kelompok 5 Sudah Terus siapa lagi Saya pak Apa namanya Langsung Ahmad Farhan Kelompok 2 Farhan Kelompok 2 Sudah Terus Nama Sama kelompok Sebutkan yang belum Jati pak Kelompok 4 Sudah Terus siapa lagi Siapa lagi Halo Laila Kelompok Laila Kelompok 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 berapa 7 7 Ya sudah Terus siapa lagi Irvani pak Kelompok 7 Terus Siapa lagi Siapa 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 Kelompok Kelompok berapa Titik Siahidah Kelompok 3 Terus Sudah ya Ada lagi Nadia Nadia ini Kelompok berapa Nadia Nadia ada Tidak orangnya Tidak orangnya ini Halo Nadia Tidak orangnya ini Ya kamu Demaja Ditanya Kelompok berapa Kelompok 3 Kelompok 3 Sudah Terus Siapa lagi Yang masih Abdul Goffur Sini ya Ini dua ini Titik Saida Sama Sihan Saya login 2 Davis pak Sihan ini Sudah Pindah Belum Sihan Kelompok Sihan Ya kan Disini Di main Roomnya Oh iya Kamu disini ya Sudah ya Silahkan Anda diskusi Yang kelompok Sini Iya pak Satu lagi Ini Temanya apa Ya pak Bebas Bebas Menulis essay Tentang Problem and solution Seperti tadi Saya akan Kasih Ini Apa Informasi di Broadcast Silahkan Diskusi Halo Kun Woy Halo Kun Bagaimana Apa Kabar Mau Bersapa Ini Tidak Ini Bersapa 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 Sepi ya Terputar Pembelajaran Online Sumpahinnya Aku Sendirian Iya Sendirian Kamu Sendirian Kenapa Kenapa Aku Dipindahkan S Nganum Nggak Disini Ya Oh Iya Itu Nggak Ada Kesasar Kali Iya Coba Coba Tanyain Tanyain Lalu Berisik Nah itu Syahida Dimana Syahida Ayo Ayo silakan share screen siapa ini yang akan share screen Saya tak lihat kelompok lain Silahkan Sudah dimulai Sekalian nulis gitu Langsung nanti dikumpulkan Jangan lama-lama Baik pak Ibu share screen ibu Nih 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 Harus Terus 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 Buat Esai problem Apa tadi Apa tadi Buat Buat Esai problem Terus apa Tadi Kau Benar Bung Tadi aku Screenshot Anggar Masnya Ini loh Di kolom Cat Ada yang Ngechat Apa Tadi kok ilang ilang baru solution SI pindah pindah ke atas dulu ini gimana Din temanya dulu mau gue gak tau mbak Cihan usul apa mbak Cihan temanya apa belajar online belajar online selama pandemi itu sebanyak tuh problemnya tuh masalah hidup boleh gak tapi gak ada solusinya kalau masalah hidup solusinya opini aja gak apa-apa lah boleh gak perlu data pembelajaran online selama pandemi gitu ya boleh bahasa Indonesia nya dulu dah langsung di Inggris ini bahasa Indonesia nya dulu aja gimana nih orientasi begin suara siapa suara siapa didik sayde kok disini oh iya makanan gimana Din yuk oran besinya yuk gue sengenetel pinggan Kemunculan Coronavirus disease Pada Maret 2019 Bisa Bisa dulu Oke Assalamualaikum Tegak jalan raya ya rumah kamu Oh bagus Di tengah jalan Di jalan raya Terus Lanjut Jin Iya iya sebentar Menyebabkan Inyebabkan selamat menikmati 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 Sementara biar aku yang share screen ya Ya Nanti kalau ibu mudah kok gak bisa ya Sebentar Tadi apa Pembelajaran ya Ya pembelajaran Bersebuah Tim proteksi nya Kelupaan tadi Apa tadi Tipung Corona 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 Terima kasih. Gini ya? Atau gimana? Gitu ada gimana sih rasanya? Disconnect internetku. Gitu ada gimana sih rasanya? Gitu ada gimana sih rasanya? Gitu ada gimana sih? hai 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 weh-weh apa yang terjadi borbor tipung tukang ghosting habis kemanapun ini loh tiba-tiba Hai sepeda harusnya aku ngolek sepeda nah udah 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 aduh aku kayaknya mau sholat dulu deh ya iya monggo-monggo sambil sholat pengen emosi kamu kelupaan mute terus apa ini mengalami kendala langsung gilis satu kata-satu kata saat pembelajaran secara daring salah satunya adalah kekuatan 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 signal sinyal yang lemah atau salah satunya adalah lemahnya sinyal gitu gitu ya ya enggak aku nggak bisa masuk ke platform kamu pakai HP apa itu kan di atas kan kamu pakai HP atau pakai ini pakai laptop pakai apa speaker kamu masih mute loh ya terima kasih oke 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 Terima kasih. Iya enggak, Din? Iya, betul. Breakout room. Diklik nggak bisa. Mau juga nggak bisa, malah keluar room-nya kok. Kalau diklik nanti kan bisa milih room. Iya kan? Terus di bawahnya itu ada tombol join. Coba aku mau join ke kompok lain, Din. Coba aja nanti keluar. Iya, udah aku klik join tapi nggak bisa. Masih tetap di sini. Coba dulu. Klik room-nya terus klik join. Udah, Din. Tapi berapa kali nggak bisa? Komentar di grup coba. Minta tolong Pak Davik. Gimana? Ada apa ini? Ada apa? Halo, ada apa? Belum masuk ke grupnya, Pak. Siapa namanya? Titik Syahida, Pak. Citi. Kamu kelompok berapa, T? Citi kelompok berapa? Tiga, Pak. Tiga, Pak. Sebentar ini. Tadi aku habis dari kelompok tiga bisa kok. Yang itu kan ada bila kan? Iya, ada. Tiga, terus. Tapi di HP aku nggak bisa lopat itu. Di-rejoin nggak, Pak? Coba rejoin. Keluar dari Meet. Ini kayaknya dia sudah kok. Sudah pindah ke kelompok tiga ini. Tapi kok masih di sini? Coba, Titi. Barangkali belum di-update aplikasinya, T. Coba di-check. Masa pindah ke satu coba. Bisa nggak? Tapi emang dari tadi keluar masuk sendiri terus, Pak? Apa gara-gara sinyal ya? Iya, iya. Soalnya masuk-masuk di-room kan. Ini sudah masuk ke tiga, tapi nggak ini. Up to the cover apa masuk ke tiga ini? Nggak, Pak. Saya di sini, Pak. Saya di kelompok lapan, Pak. Oh, yaudah. Yaudah itu Titi Saiden sudah masuk ke sana, tapi nggak konek-konek ke sana kok. Internetnya kali, Pak. Tadi di sini bicara juga putus-putus, Pak. Coba dilanjutkan share screen-nya, Pak. Silahkan. Ini nanti kita mau selesai nanti jam 5, ya. Nanti recap. Kita akan bahas beberapa contoh dari tulisan yang sudah di... Nanti di share screen, ya. Kita akan lihat bersama nanti. Silahkan yuk, dilanjutin sampai nulis. Baik, Pak. Halo, Din. Halo. Ini gimana lanjutannya? Mana, Agus, tulisannya, Agus? Di share screen lagi? Iya, Agus. Tanpa, yaudah. Tidak. Di share screen lagi. Tidak. Tanpa, yaudah. Tapas. Dan, yaudah. Tabi-unis. Terima kasih. Ini ngasih solusi dulu atau gimana, Din? Kalau solusinya sudah ada, silakan ditulis. Tapi kalau belum lanjut ke paragraf baru dulu saja, nulis problem yang selanjutnya. Tidak gitu, Din. Soalnya nanti kan habis ini kan direkab, Din. Waduh, kita baru nemu masalahnya doang. Ya kah, yang mau dipresentasikan apa? Ya, cari solusinya dululah. Tetap satu paragraf itu ya berarti? Enggak juga. Solusinya di paragraf baru juga gak masalah. Oh gitu, yaudah gak apa-apa. Kalau di contoh tadi kan, satu paragraf itu isinya problem sama solution. Oh guys, aku habis solusi sawat. Iya, selamat menunaikan ibadah smart maghrib. Udah-udah selesai. Masa maghrib? Maghrib lah, disana emang jam berapa. Oke, oke, oke. Siap, siap. Solusinya. Solusi sama. Tapi, tapi, lompok lain udah pada ini loh, di-translate lagi. Oh gitu. Ini di-translate dulu aja gitu. Kasih solusi dulu nanti baru di-translate gitu aja lah. Nah itu. Coba tayo. Coba. 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 Itu kendala sama solusinya jadi satu paragraf kan? Atau beda? Enggak harus sih. Bisa kendala itu satu paragraf, nanti solusinya di bawah. Boleh, kalau kendala itu A, solusi itu B, boleh dibedain paragrafnya A, B, A, B, atau A, A, B, B. Boleh sih. Lah ada vira. Ngapain vir? Apa ya? Kalau device itu solusinya gimana? Device? Solusinya beli baru. Oh, itu. Ada itu loh. Sekarang kan baru musim-musimnya Pak Indy Home itu kan. Nah, itu bisa enggak? Device core, bukan internet. Oh, device yang itu requirement-nya kurang. Kalau enggak ada solusinya dihapus saja problemnya. Atau itu pun. Solusinya itu dari aplikasi yang emang bisa digunain di seluruh device, enggak membutuhkan requirement yang tinggi-tinggi amat gitu maksudnya. Platformnya. Oh, kita bahas platformnya aja ya? Ya. Jadi kan ada platform yang emang bisa digunain di seluruh perangkat kan. Dengan requirement yang berbeda-beda. Intro, code 1, solution 1, conclusion. Boleh, 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 boleh. Tinggal translate aja. Aduh, kata-kata ku hilang lagi. Tempat tinggal. Dan skru diperbolehkan. Untuk Menyesuaikan. Platform yang digunakan sesuai dengan requirement device masing-masing. Sudah, conclusion juga. Sudah, eh, conclusion juga. Iya, dong. Tulis dulu, Rini. Pembelajaran online Pembelajaran online Tidak selalu menjadi kendala bagi kita semua. Tidak seharusnya Membuat kita Untuk Menyerah dengan Keadaan Tidak selalu menjadi kendala bagi kita semua. 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 Udah pun Udah 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 Kok ada hocam di ru ini Kan udah selesai Itu tulis ini Lompok pertama coba Satu atau dua menit lah Lompok pertama nanti kelompok kedua Dan terus Apakah ini kelompok lapan dulu aja yang udah ada disini ya Kelompok lapan mas Silahkan presentasi Oke tadi kan sudah Pokoknya yang sudah ada tuh sampaikan coba Belum mbak Belum mbak Belum mbak Kurang dikit pak Biar kami sempurnain dikit lagi pak Kelompok lapan coba saya lihat Idenya itu tadi Share screen aja Silahkan share screen Selamat menikmati Udin Monggo din Sudah itu tadi Kelompok satu Mana Kelompok satu Tinggal menurutin pak Menurutin dikit-dikit Nah iya mana Mana saya lihat Bentar pak Kelompok satu share screen coba Idenya Masih ya Ada Udah Sudah pak Terima kasih Luедa Is MIN Is Ini saya komentari sedikit. Kalau saya lihat ini kan terjemahan Google Translate. Tetapi dari judulnya ini, judul ini mungkin kurang tepat. Di sini many people itu noun, shower ini juga noun. Di sini tidak ada kata kerjanya. Kan very shower itu bisa, jarang mandi mungkin iya. Makanya ini Anda harus hati-hati, di cek betul kalimatnya. Jangan hanya mengandalkan Google Translate saja. Ini diubah coba, di cek dulu apakah betul kalimatnya begitu. Ini judulnya salah itu. Mungkin bisa dibetulkan. Sekarang kelompok tiga coba, silakan. Kelompok tiga. Kelompok tiga mana? Belum di cek Pak. Kelompok tiga. Empat. Belum Pak. Belum ya. Kelompok lapan Pak. Delapan. Delapan sudah hati. Sudah ya Pak. Empat mana? Empat. Ya Pak. Mana? Empat. Belum Pak. Baru masih kalimat mentah. Nanti dikumpulkan ya. Kelompok delapan tadi belum dikomentari, Pak. Ini satu yang mungkin saya perlu sampaikan. Ini memang ada teknologi itu ya kemudahan juga, juga apa, hal-hal yang ada yang enggak lajim. Misal begini, menerjemahkan pakai Google Translate itu seperti apa? Enggak semuanya betul. Terutama yang kalimat-kalimat yang memang dalam bahasa Indonesia-nya tidak muncul kata kerjanya, itu jadi masalah. Coba nanti dicek betul, jangan hanya pakai Google Translate saja. Tapi Anda harus ngarang betul gitu loh. Coba dicek di kamus, apakah memang penggunaan kosa kata itu sudah tepat apa Anda. Saya rasa itu saja lah komentar saya. Jadi jangan hanya mengandalkan Google Translate. Saya lihat tadi yang contoh itu mungkin kurang tepat gitu ya. Maka saya akan lebih, nanti saya akan ini, saya cek gitu. Apakah memang itu betul-betul Anda kerjakan sendiri atau hanya memang Anda akan Google Translate gitu. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Silakan tugasnya dikumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya sama-sama.